Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa yang berbahagia dan dirahmati Allah Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah Bulan untuk meningkatkan kualitas keimanan, keislaman dan ihsan kita kepada Allah Azza wa Jalla Bulan yang amal baiknya dilipatkan dahkan pahalanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sepuluh kali lipat bahkan sampai tujuh ratus kali lipat Kecuali puasa Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya Dalam keterangan lain, masih berbicara tentang keutamaan puasa atau padilah pahala puasa Bahwasanya puasa itu adalah setengah dari sabar Dan assabru nispul iman dan sabar adalah setengah daripada keimanan Dengan demikian bahwa orang yang berpuasa adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah Azza wa Jalla Sementara itu pahala bagi orang yang sabar sebagaimana disebutkan Orang yang memiliki kesabaran, diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka dia akan diberikan pahala yang tak terbatas Dengan demikian, sangat banyak sekali pahala yang dapat kita raih di bulan Ramadan Tingkatkanlah amaliyahnya Di dalam kitab Asrarus Siam dijelaskan banyak sekali upaya untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan diantaranya, ini termasuk kepada sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan Yaitu Ta'khirus Sahur, mengakhirkan sahur Wa Ta'jil Fitri, menyegerak untuk berbuka dengan kurma atau air putih Sebelum sholat maghrib Wa Tarkus Siwak Ma'adaz Zawal, meninggalkan Siwak setelah Zawal Waljud fi syahri Ramadan, bersikap dermawan di bulan Ramadan Dan wa mudara satul Quran, membaca Al-Quran Wal intikapu pil masjid, dan intikap di masjid Apalagi di akhir, sepuluh terakhir di bulan Ramadan Banyak amaliyah-amaliyah yang dapat menjadi sebab mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk meningkatkan amaliyah kita di bulan Ramadan Ilmu, amaliyah, amal ilmiah disertai dengan keikhlasan Agar pahala Ramadan dapat kita raih, dapat kita rasakan Bukan hanya mencari dan mendapatkan, tapi kita harus sampai merasakan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemampuan kita berpuasa adalah rahmat dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka pertahankan rahmat tersebut, jangan dirusak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh